Intro Ya, selamat malam, shalom semuanya. Kita, malam ini kita memasuki sesi berikutnya, yaitu Yusuf menjadi penguasa nomor dua di Mesir. Untuk itu, sebelum kita mulai mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak di surga, kami percaya setiap firman yang keluar dari kebenaran mulut Allah. Allah, pasti memberkati kami. Dan pasti ada banyak pencerahan yang dapat kami kenakan dalam hidup kami. Pasti ada banyak pelajaran yang kami boleh pakai dalam hidup kami. Sehingga kami dari hari ke hari semakin dewasa, semakin matang, semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, malam ini adalah sesi ke-44. Dengan tema penguasa nomor dua di Mesir. Jika Bapak-Ibu ikuti terus dari sesi-sesi yang lalu, maka ini adalah kelanjutannya. Bagi Bapak-Ibu yang belum mengikuti sesi-sesi sebelumnya, bisa mengakses channel YouTube kami. Baik channel GSKI Pantai Indah Kapuk, PIK, atau channel saya pribadi juga sama. Dua-duanya ada. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah sampai pada tahap ini. Yusuf memberikan nasihat kepada Fir'aun, yang berupa 14 tahun perencanaan selama 14 tahun. Untuk menghadapi kelaparan. Sebab ke depan akan terjadi tujuh tahun kelimpahan, disusul dengan tujuh tahun kelaparan. Nasihat Yusuf adalah sebagai berikut. Saya ulang sedikit sesi yang lalu. Mengangkat seseorang yang berakal budi dan bijaksana menjadi penguasa atas Mesir. Fir'aun dinasihati Yusuf agar mengangkat seseorang yang punya akal budi dan bijaksana. Menjadi penguasa atas Mesir. Yang kedua, menempatkan penilik-penilik atau officer-officer atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengungut seperlima dari hasil tanah di Mesir selama tujuh tahun kelimpahan. Jadi selama tujuh tahun kelimpahan itu menabung ceritanya. Kemudian yang ketiga, menimbun segala bahan makanan. Apa saja yang bisa ditimbun tentunya. Dan gandum di kota-kota. Di kota-kota terdekat. Jadi kalau ada panen di suatu wilayah, panennya itu disimpan di kota terdekat. Sebagai persediaan makanan di tahun-tahun mendatang. Di masa kelaparan. Itulah nasihat Yusuf terhadap Fir'aun. Itu di sesi yang lalu ya. Nah kemudian apakah respon dari Fir'aun? Apakah Fir'aun tersinggung atau bagaimana? Nah ngomong-ngomong tentang Fir'aun. Fir'aun itu adalah Raja Mesir. Penguasa nomor satu di Mesir. Gelar ini, gelar Fir'aun ini berarti rumah besar. Artinya. Seringkali juga ditambahkan dengan gelar. Seperti Putra Re. Atau Ra ya. Dewa Matahari. Putra Dewa Matahari. Bapak-Ibu di zaman dahulu seorang Raja atau Kaisar itu selalu mengaku dia Putra Sang Dewa. Seperti kalau di Jepang itu Putra Dewa Matahari juga. Ketika mati biasanya Fir'aun ini disamakan dengan Osiris. Yaitu Dewa yang mati lalu mengalahkan maut dan berkuasa di dunia orang mati. Itu kepercayaan orang Mesir zaman dahulu. Adanya Dewa Osiris. Nah, inilah Fir'aun penguasa nomor satu di Mesir. Kemudian Yusuf menjadi penguasa nomor dua di Mesir. Itu ada di kejadian 41. Dari ayat 37 sampai 57. Ternyata nasihat Yusuf oleh untuk mengatasi kelaparan yang akan datang dipandang baik oleh Fir'aun dan semua pegawainya. Setuju semua. Dianggap baik. Fir'aun bahkan memuji Yusuf. Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah. Mesti kita baca ya. Kejadian 41 ayat 38. Kejadian Fasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi Fir'aun percaya bahwa Yusuf penuh dengan roh Allah. Di ayat 39-nya. Kata Fir'aun kepada Yusuf. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Ingat ya Yusuf di sesi yang lalu berhasil menerjemahkan, menafsirkan mimpi dari Fir'aun. Tentu saja bukan karena keahlian Yusuf. Karena Allah yang memberitahu. Ada satu pelajaran penting di sini. Bahwa di sesi yang lalu sudah kita bahas. Bahwa dalam segala keadaan, tetapi Allah beserta Yusuf. Hari ini saya mau ingatkan semua kita. Dalam segala keadaan kita. Tetapi roh Allah yang maha tinggi. Roh Kudus. Beserta kita selalu. Selalu bersama dengan kita. Bahkan saya mau ingatkan lagi. Tubuh kita adalah baik Allah. Baik roh Kudus. Itulah kelebihan Yusuf. Kemudian, dalam segala hal Yusuf tidak membanggakan dirinya. Yusuf selalu berkata Allah yang memberitahu. Dan seterusnya. Selalu mengatakan bahwa ini berasal dari Allah. Yusuf selalu tidak mengambil kredit atau keuntungan dari segala situasi. Ia mengembalikannya kredit itu. Kepada kemuliaan Allah. Ini dia. Ini sangat penting. Apapun keadaan kita. Dalam keadaan apapun. Mau sakit, mau tidak. Mau kaya, mau miskin. Tapi satu hal. Kalau Allah beserta kita. Itu cukup. Om Masmur mengerti bahwa. Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Aku tak ingin apa-apa lagi. Yusuf ini luar biasa. Makanya Fir'on mengatakan ia seorang yang penuh dengan roh Allah. Orang zaman sekarang ada kejadian mujizat sedikit. Ngaku-ngaku dirinya yang buat mujizat. Rusak ini. Padahal semuanya harus itu karena Allah. Karena Tuhan. Tidak boleh membanggakan diri. Yusuf begitu hebat. Di mana dia ada, disitu semua orang suka sama dia. Dan akhirnya diberi kekuasaan penuh. Masih ingat? Pertama kali di rumah Potiphar. Yusuf diberi kekuasaan penuh oleh Potiphar. Tentu saja kecuali istrinya tidak diberikan. Tentu saja Yusuf tidak menggantikan Potiphar juga. Tapi seluruhnya, hartanya, rumahnya, urusan rumah tangganya, semua Yusuf yang memegang. Jadi nomor dua di rumah Potiphar. Lalu ketika di penjara Yusuf, sama yang terjadi. Kepala penjara suka kepada Yusuf. Sehingga Yusuf juga mengurusi seluruh urusan penjara. Nomor dua di penjara. Penguasa nomor dua. Sekarang kasusnya adalah penguasa seluruh Mesir. Tidak ada seorang pun yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kata Fir'aun. Fir'aun saja tahu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Kata Fir'aun. Maka, kan tidak ada yang lebih bijaksana dan berakal budi itu. Hanya Yusuf yang paling berakal budi. Bapak-Ibu perlu tahu ya. Di istana Fir'aun itu. Itu banyak sekali. Satu, tukang sihir. Kedua, ilmuwan-ilmuwan. Dan sebagainya, para ahli. Semuanya tidak berakal budi atau bijaksana seperti Yusuf. Yusuf tentu saja berbeda. Kenapa? Karena roh Allah ada padanya. Karena ia selalu mengandalkan Allah. Dalam segala hal. Nah, di ayat 40. Fir'aun menjelaskan, mengambil keputusan bahwa. Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Berkuasa atas istananya loh. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Seluruh rakyat harus taat kepada Yusuf. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Sama ini kejadiannya. Seluruhnya diberikan kepada Yusuf. Kecuali tahta. Jadi yang jadi penguasa nomor satu, rajanya tetap fir'aun. Tapi de facto-nya, faktanya di lapangan semuanya Yusuf yang berkuasa. Jadi Yusuf nomor dua. Jabatannya apa itu? Itu didebatkan banyak orang. Ada yang mengatakannya itu gubernur, ada yang menteri, dan sebagainya. Tidak penting. Yang penting adalah Yusuf nomor dua. Dan Yusuf yang menguasai seluruh Mesir. Fir'aun tidak ikut-ikutan. Jadi berkuasa atas istana seluruh rakyat. Hanya tahta saja yang masih ada pada Fir'aun. Jadi kalau ditanya orang, rajanya Fir'aun. Tapi kalau yang di lapangan, Yusuf semua. Lalu Fir'aun menelantik Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir. Itu ayat 41-nya. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa ya. Kalau kita renungkan ya Bapak Ibu ya. Yusuf ini luar biasa. Dia anak kesayangan di rumah bapaknya, yaitu Yaakob. Dimusuhi saudara, dibuang ke sumur, lalu dijual sebagai budak. Jadi karirnya Yusuf dimulai dengan budak di luar rumah ya. Setelah jadi, sebelumnya tentu saja gembala. Tapi kemudian keluar dari rumah sebagai budak. Latihan lah. Itu sebenarnya training buat Yusuf. Dimulai dari budak. Kemudian dimulai dari penjara. Potifar. Lalu penjara. Lalu ke istana. Karirnya Yusuf sangat cepat. Menjadi penguasa nomor dua. Di Mesir. Nah, untuk mendukung hal itu. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya. Dan mengenangkannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf. Pakaian daripada kain halus. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Jadi Fir'aun melepaskan cincin materainya. Dipakaikan pada Yusuf. Biar Yusuf yang kalau perlu materai, cincin, Yusuf yang melakukannya. Itu juga lambang bahwa kekuasaan semua ada di tangan Yusuf. Ini cepat sekali Yusuf. Dari budak, di penjara, langsung ke istana. Yusuf diberi kuasa penuh oleh Fir'aun. Fir'aun begitu percaya kepada Yusuf. Bahkan Fir'aun percaya bahwa Yusuf adalah seseorang yang bijaksana. Seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Karena penuh dengan roh Allah. Itu dia. Oke Bapak-Ibu. Kita lanjutkan. Jadi Fir'aun lalu mengangkat Yusuf menjadi penguasa seluruh Mesir. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Keretanya Fir'aun tentu tidak satu ya banyak. Nah kereta yang kedua. Lambang bahwa Yusuf penguasa nomor dua di Mesir. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu ayat 43. Nah di ayat 44. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf. Akulah Fir'aun. Bapak-Ibu perlu tahu bahwa. Kalau seorang raja berkata. Akulah raja. Akulah Fir'aun. Itu suatu kalimat pembuka. Artinya sang raja atau Fir'aun ini. Sudang membuat keputusan. Artinya semua harus tahu. Akulah raja. Tetapi dengan tidak setahumu. Tanpa setahunya Yusuf. Seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Jadi semua orang kalau mau ambil keputusan. Mau mengambil langkah. Harus memberi tahu. Melapor kepada Yusuf. Ini sebenarnya model kepemimpinan. Kalau seorang pemimpin memberikan delegasi. Itu Fir'aun memberi delegasi penuh. Karena Yusuf memang bisa dipercaya. Itu kuncinya. Kalau memberi delegasi harus penuh. Jangan dijadikan penguasa. Tapi seluruh rakyat. Tidak disuruh taat. Nah. Ini salah satu model. Semua orang harus taat. Sama. Bapak Ibu nanti suatu hari. Kalau Bapak di surga. Berkata. Inilah anakku. Inilah. Tuhanmu. Maka semua manusia harus tunduk. Dan seringkali Firman Tuhan berkata. Akulah Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Akulah Tuhan. Nah. Ekspresi ini atau kalimat ini. Artinya itu. Akulah Fir'aun. Tetapi dengan tidak setahumuh seorang pun. Tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yang membangkang akan dihukum. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Pa'aneah. Serta memberikan Asnat. Anak Putifera Imam Dion. Jadi ada kota namanya On. Imam di sana. Seorang imam di On sana. Itu memiliki anak. Namanya Asnat. Nama Mesir semua ini. Supaya menjadi istri dari Yusuf. Yusuf dijodohkan. Begitulah kiranya. Dengan anak imam di On. Yang namanya Asnat. Demikianlah. Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah. Mesir. Itu ayat 45. Kita lanjutkan. Jadi nama Safnat Pa'aneah ini artinya apa sih? Sedikit yang tahu. Buku juga cuma mengira-ngira. Tapi yang paling mungkin. Safnat Pa'aneah ini adalah transliterasi. Bahasa Yunani untuk orang Mesir. Yang artinya. God speaks. He lives. Artinya. Allah berfirman. Ia hidup. Itu artinya. Ya. Nah. Oke. Kita lanjutkan. Fir'on sangat mendukung Yusuf. Ini seorang pemimpin yang baik. Kalau ada yang mendelegasikan sesuatu. Ia percaya penuh. Asal yang didelegasikan juga bisa dipercaya penuh. Fir'on berusaha agar Yusuf dapat diterima oleh seluruh rakyat Mesir. Dengan cara apa? Dengan memberinya nama Mesir. Namanya diganti. Nama Mesir. Safnat Pa'aneah. Dan juga diberi istri. Istri Mesir. Dijadikan orang Mesir gitu kira-kira. Latar belakang Yusuf adalah seorang gembala. Suatu tugas yang tidak disukai oleh orang Mesir. Orang Mesir enggak suka pada gembala. Dengan memberi Yusuf nama Mesir. Agar orang Mesir lebih mudah memanggilnya juga sih. Familiar. Dan mengingatnya juga. Kan kalau nama itu. Nama di daerah gitu kan. Lebih. Orang Mesir akan lebih familiar. Lebih merasa dekat. Kalau pemimpinnya. Bernama Mesir. Atau bahkan menganggap pemimpinnya orang Mesir. Ini dijadikan orang Mesir banget nih. Lalu dengan cara memberi istri dari anak imam Dion. Supaya Yusuf benar-benar jadi orang Mesir. Udah begitu kira-kira. Tampak luarnya maupun keluarganya. Dan mendelegasikan seluruh kekuasaan kepada Yusuf. Kecuali tahtanya. Dukungannya kuat sekali Fir'on. Dukungan Fir'on ini selalu konsisten dan dalam segala hal. Nanti kalau kita baca ayat-ayat berikutnya ketika masa kelaparan itu datang. Fir'on berkata lagi. Kamu harus datang ke Yusuf. Minta tolong. Nggak perlu ke aku. Karena Yusuf yang memegang kekuasaan. Untuk mengatur. Untuk memanage. Jadi dalam hal ini Yusuf seorang pemimpin yang manajemennya juga luar biasa. Mengatur hikmat. Hikmatnya luar biasa. Seorang yang berakal budi dan bijaksana. Oke kita lanjutkan. Kalau kita lihat peta ini. Maka masih ingat Yusuf ketemu kakaknya di Dotan. Lalu dibuang dia. Menuju ke Egypt, Mesir. Avaris. Ini cuma peta saja mengingatkan Bapak Ibu. Perhatikan. Kisah-kisah Alkitab selalu sekitar ini. Mesopotamia dan Kanaan dan Mesir. Pulak-balik-pulak-balik ini. Nanti ada yang menyeberang ke laut. Itu lewat gurun pasir. Di bawahnya ini. Di bagian selatan peta ini. Nanti itu berikutnya. Oke. Nah. Inilah perjalanan Yusuf. Jadi Yusuf yang warna hijau ini. Itulah Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya dari Dotan ke Mesir. Avaris ya. Itu adalah ibu kota dari Mesir. Ketika itu. Ya. Oke. Nah. Sedangkan. Kakak-kakak Yusuf. Suatu hari nanti. Dan juga Yaakob. Melakukan perjalanan dari Kanaan. Itu dari Beersheba. Menuju Mesir. Ini yang merah nih. Ya. Ini garis yang merah. Itu sepintas saja. Ya. Yusuf pemimpin yang berakal budi dan bijaksana. Coba perhatikan baik-baik. Apa yang diambil. Langkah apa yang diambil oleh Yusuf. Meskipun Yusuf masih sangat muda. Usia 30 tahun. Ketika menjadi penguasa di Mesir. Masih ingat gak dulu. Waktu dijual sebagai budak umur berapa. 17 tahun. Jadi dari budak umur 17 tahun. 13 tahun kemudian ia menjadi penguasa nomor dua di Mesir. Ya. Tangan kanan Fir'aun. Ya. Nah. Meskipun sangat muda. 30 tahun. Tetapi ia sangat berakal budi. Dan bijaksana. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Langsung ia berkeliling ke seluruh tanah Mesir. Ia bukan seorang pemimpin yang diam di singgah sana. Yang tidak tahu keadaan lapangan. Yang tidak tahu keadaan rakyatnya. Ia berkeliling ke seluruh tanah Mesir. Tentu ia sedang mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Di seluruh Mesir. Apakah bagaimana situasinya. Apa yang harus diambil. Langkah apa. Nah ini dia. Jadi tentang segala yang ada di tanah Mesir. Sebelum mengambil langkah-langkah tentunya. Itu ayat 46. Lalu. Coba kita baca ayat 47 sampai 49. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam tujuh tahun kelimpahan itu. Jadi sesuai dengan mimpinya Fir'aun. Itu terjadi tujuh tahun kelimpahan. N48. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke tujuh tahun kelimpahan. Yang ada di tanah Mesir. Seperti yang sudah ia nasihatkan. Usulnya kepada Fir'aun. Ia lakukan. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Wah. Gandum ini sangat banyak. Seperti pasir di laut. Sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya. Sehingga yang hitung saja capek. Karena memang sudah tidak bisa dihitung juga. Sangat amat banyak hatinya. Itulah Yusuf. Ketika ia memberikan usulan. Ia tepati. Jangan orang kampanye. Lalu jadi pemimpin. Tidak ditepati sama sekali. Itu orang jahat itu. Yusuf. Dia memberikan ide. Tapi dia tepati persis seperti idenya. Ini tanda bahwa seseorang punya integritas. manusia itu nilainya bukan pada hartanya. Tapi pada integritasnya. Apakah ia orang benar atau tidak. Oke. Nah. Inilah kelebihan Yusuf. Ia dapat mengimplementasikan. Atau menerjemahkan kehendak Tuhan. Kedalam langkah-langkah yang praktis. Untuk menyelamatkan Mesir. Dari kelaparan. Bapak Ibu tentu tahu. Mesir itu. Tanahnya subur. Di zaman itu. Terutama di sekitar sungai Nil. Di mana ada sungai. Sekitarnya subur biasanya. Apalagi sungai Nil. Ini di zaman Alkitab. Sekarang sungai Nil masih ada. Lebar sekali. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir. Malam hari akan diajak. Tur. Menaik kapal. Kapal kecil gitu. Menelusuri sungai Nil. Tapi sungainya besar sekali. Ya. Oke. Yusuf. mendapatkan dua anak dari istrinya itu. Asnat itu. Ya. Di ayat 50. Itu jelas. Coba ya kita baca ya. Ayat 50 ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu. Lahirlah bagi Yusuf. Dua orang anak laki-laki. Yang dilahirkan oleh Asnat. Anak Potifera. Imam Bion. On. On itu nama kota ya. Oke. Itu ayat 50. Ayat 51-nya. Yusuf memberi nama Manashe. Kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku. Dan kepada rumah Bapakku. Itu arti kata Manashe. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Semua nama di zaman Alkitab mengandung arti. Lalu datanglah tujuh tahun kelaparan itu. Dimana-mana terjadi kelaparan. Termasuk di kanaan. Termasuk di kanaan. Mesir saja yang begitu melimpah subur. Kali ini juga kelaparan. Nah ini dia. Lalu tujuh tahun kelimpahan berlalu. Dan berganti dengan kelaparan hebat. Di segala negeri. Tetapi di Mesir ada persediaan roti. Karena siapa? Karena Yusuf. Itu ayat 53 dan 54. Lalu ayat 55-nya. Nah ini. Coba kita perhatikan. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan. Dan rakyat berteriak. Meminta roti kepada Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir. Pergilah kepada Yusuf. Dukungan Fir'aun luar biasa. Perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Pergi ke Yusuf. Dengarkan kata-katanya. Lakukan. Itu ayat 55. Ayat 56-nya. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Bapak-Ibu kalau membaca Alkitab. Juga harus mengerti konteksnya ya. Di seluruh bumi itu. Ini bukan berarti. Di Indonesia juga. Kelaparan. Di zaman itu Indonesia mungkin belum ada. Kan ribuan tahun yang lalu. Bahkan negeri-negeri lain jangan-jangan belum ada. Atau masih baru berkembang. Sehingga orang-orang datang ke Mesir untuk membeli makanan. N47. Oh ini salah ketik. N57. Yang benar. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saya baca 56 lebih dulu ya. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung. Dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Yusuf mulai membuka persediaannya yang sangat banyak itu. Sehingga Mesir dalam keadaan kelaparan. Tapi punya persediaan roti dan lain-lain. Yang perlu digambarkan ya. Bahwa kelaparan ini. Itu sangat amat hebat. Karena disitu dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Bahwa belum pernah seperti itu terjadinya kelaparan ini. Dilanjut dipakai kalimat. Kelimpahan itu bekas-bekasnya pun tidak terlihat sama sekali. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Ini gambaran kira-kira semua rakyat bisa apa? Ngantri ya. Ngantri sembako. Nah inilah Yusuf menjadi penyelamat negeri Mesir. Kalau tidak ada Yusuf mungkin banyak yang mati kelaparan. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah cara Tuhan juga. Tuhan punya rencana agar bangsa Israel boleh berkembang. Menjadi besar di Mesir. Itu sebenarnya begitu ya. Nanti akan kita lihat di sesi-sesi mendatang. Berikutnya. Ya. Bicara soal kelaparan, bencana kelaparan ini. Sebenarnya sudah terjadi beberapa kali. Kalau Bapak Ibu ikut sesi-sesi sebelumnya dengan urut Bapak Ibu tentu ingat. Waktu itu kita membahas bahwa terjadi kelaparan beberapa kali. Mesir di zaman itu relatif lebih subur dibandingkan dengan kanaan. Sebab Mesir mempunyai sungai Nil yang besar dan panjang. Yang airnya meluap tiap tahun membuat tanah di sekelilingnya menjadi subur. Nah. Kelaparan tiga kali itu sebelum Yaakob, sebelum Yusuf, adalah yang pertama Abraham. Abraham pernah ke Mesir. Kenapa? Karena terjadi kelaparan. Ya. Karena mengalami kelaparan maka ia pergi ke Mesir. Kejadian 12 ayat 10. Jadi kita kembali lagi ke ayat 12. Fasal 12 ayat 10. Saya bacakan saja ya. Ketika kelaparan timbul di negeri itu di kanaan maksudnya pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Di negeri kanaan itu maksudnya. Jadi sebelumnya sudah terjadi setiap terjadi kelaparan pergi ke Mesir. Ishak sekarang. Tadi Abraham ya, Ishak. Ishak juga mengalami masa kelaparan juga. Tetapi waktu itu Tuhan melarang Ishak untuk ke Mesir. Tetapi ke negeri yang akan Tuhan katakan kepada Ishak. Akhirnya Ishak pergi bukan ke Mesir. Itu sudah kita bahas dan sekarang di negeri Mesir terjadi kelaparan hebat penguasanya Fir'aun nomor satu Yusuf nomor dua dan segala urusan berurusan dengan penguasa nomor dua Yusuf. Inilah yang akan menarik orang-orang dari luar negeri luar negeri Mesir untuk datang ke Mesir. Sesi-sesi berikutnya kita akan tahu rencana Tuhan sebenarnya. Yaakob yang akan ke Mesir. Jadi sudah pernah terjadi kelaparan beberapa kali. Terima kasih. Jadi selanjutnya sesinya akan berjudul Reuni di Mesir. Ya. Reuni di Mesir. Oke sebentar. Ya. Bapak-Ibu sekalian kalau kita belajar suatu tokoh di Alkitab kita harus bisa mengambil inti sarinya dan hikmatnya tentu saja. Yusuf diperlakukan dianiaya oleh saudara-saudaranya. Tapi yang pertama ia selalu disertai Tuhan. Tetapi Allah berserta dia. Yang kedua Yusuf tidak pernah loh sakit hati. Kita belum pernah kan membaca ayat-ayat Yusuf dendam. Tidak pernah. Ini luar biasa loh. Banyak orang gampang dendam. Ini tidak. Yusuf tidak dendam. Yang ketiga Yusuf punya integritas yang luar biasa. Dicobai oleh istri Potiphar. Tapi Yusuf tidak berkeming. Ini luar biasa Yusuf. Yusuf tidak pernah mengambil mencuri kemuliaan Tuhan. Aku hebat gitu. Tidak pernah. Aku diberitahu Allah. Allah memberitahukan kepadamu. Dan seterusnya. Selalu segala kemuliaan dikembalikan ke Allah. Ketika Yusuf menjadi penguasa kedua kita juga tidak pernah melihat nanti Yusuf jahat atau Yusuf merasa hebat. Tidak pernah. Kita akan bertemu di sesi-sesi mendatang. Semuanya menarik. Kalau Alkitab dibaca sesuai konteks maka akan menarik. Yusuf ini bukan apa istilahnya ya bukan silsilah dari Mesias yang akan terus. Karena silsilah dari Mesias akan melalui Yehuda. Tapi mengapa kisah Yusuf ini ditulis panjang lebar di kitab kejadian. Lumayan panjang loh. Bahkan kalau dibandingkan dengan Yaakob dan Isak kisah Yusuf ini jauh lebih panjang di Alkitab tulisannya. Mengapa demikian? Rupanya Allah punya rencana terhadap bangsa Israel. Nanti ke depan kita akan lihat. Sehingga melalui bangsa itulah pengenalan akan Allah itu kita diantar untuk mengenal Allah yang benar. Yaitu Allahnya Abraham, Isak, dan Yaakob. Nah penyebutan ini juga tidak pernah Allahnya Yusuf itu enggak. Allahnya Abraham, Isak, dan Yaakob. Itu yang menjadi tanda Allah yang benar. Jadi kalau kita lihat kisah Yusuf ini Yusuf penuh dengan roh Allah. Kita sekarang juga penuh dengan roh Allah. Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Kita akan diubah kalau mau diubah. Kalau kita memberi diri untuk diubah, dipimpin, maka kita akan berubah. seperti yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita punya proyek sendiri, banyak orang itu sibuk dengan proyeknya sendiri. Tidak sibuk dengan fokus ke Tuhan. Pada seluruh yang kita lakukan, entah proyek apapun, bekerja, mengajar, dan sebagainya, semuanya itu untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya proyek besar kohaya raya, persembahkan itu untuk Tuhan. Atau gunakan itu untuk kepentingan Tuhan. Terserah bagaimana caranya. Minta Tuhan berbicara dengan Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan. Sebab kalau cuma disimpan sendiri, itu menjadi kutuk nantinya ketika mati ditolak Tuhan. Yusuf ini menjadi juru selamat tanda kutip bagi keluarganya juga. Bagi Mesir, bagi orang-orang di jamannya. Ini menarik. Oke, jadi itulah sekelumit tentang Yusuf, seorang yang berakal budi dan bijaksana. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Itulah sebabnya semua orang suka sama dia. Karena ia bisa diandalkan. Bisa dipercaya. Dan kompeten. Ingat, kalau kita mau, kalau seseorang mau disukai orang, ya itu. roh Allah ada padanya. Supaya apa yang dilakukannya berhasil. Supaya bijaksana, supaya berakal budi, supaya kompeten juga. Artinya mampu ahli melakukan segala sesuatu. Apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itulah Yusuf. Belum selesai. masih beberapa sesi lagi. Mungkin tiga atau empat sesi lagi. Setelah itu kitab kejadian selesai. Dan setelah itu saya usahakan akan jadi buku. Tentu saja di buku akan lebih lengkap. Amen ya Bapak-Ibu ya. Amen. Oke. Kohos silahkan dilanjutkan. Baik. Kita sambung dalam sesi tanya-jawab. Yang pertama Bapak Irwan Rusli. Silahkan Pak. Pak Irwan silahkan. Salam. Pak Wigno. Salam. Pertanyaan saya adalah mengenai waktu Yusuf digoda oleh istrinya Kotifer. Dia menyatakan bahwa bagaimana aku bertanggung jawab kepada Tuhanku. Sepertinya begitu. Kotifer juga percaya dengan Yusuf. Dimana dia juga sepertinya percaya kepada Tuhan Yusuf. Juga Firan percaya dengan mimpi Yusuf, mimpinya dan juga berarti percaya kepada Tuhan. Juga sepertinya dengan Firan juga apa yang sama itu. Sama juga hal yang sepertinya banyak situasi dimana orang-orang Mesir ini tidak percaya pada Tuhannya Yusuf dalam aksi tidak beralih misalnya agama atau dan istrinya Yusuf juga apakah masih agama yang bukan Tuhannya Yusuf, Pak? Oke, baik. Jadi orang Mesir ini di zaman itu punya Dewa-Dewa, Pak. Dewa Osiris, Dewa Matahari dan sebagainya. Jadi kalau ada Yusuf yang membawa Elohim itu teks hasilnya kan Elohim, Pak. Elohim itu terjemahannya juga Dewa. Bisa diterjemahkan Dewa. Makanya orang Mesir ini kalau melihat Yusuf wah dia bisa menafsir loh. menafsir mimpi cocok lagi. Wah ini pasti ada Dewa ini yang yang menaungi dia Elohim. Jadi kalau gak usah diterjemahkan gini, Pak. Ada Elohim yang menaungi dia. Nah sementara orang-orang Mesir juga menyembah Elohim Elohim Osiris Elohim Ra Dewa Matahari maksudnya. Nah tapi Elohimnya Israel beda. Elohimnya Yusuf beda. Nah ketika Yusuf berbuat semua itu orang-orang takjub yaitu Elohim juga. Kan mereka sudah biasa menyembah Dewa-Dewa banyak, Pak. Jadi kalau ada satu lagi oh ini Elohim juga Yusuf ini diterima, Pak. Apalagi kalau menguntungkan mendatangkan berkat. Jadi bukan karena mereka percaya kepada Elohimnya Yusuf Elohimnya Abraham dan Ishak. Mereka gak tahu, Pak. Ketika itu belum tahu. Tapi mereka tahu ada Elohim yang menaungi. Roh Elohim ada padanya. Sebab tidak mungkin ilmuwan dan semua ahli sihir dan sebagainya itu tidak bisa menerjemahkan mimpi Fir'on. Kok ini bisa? Pasti Dewa. Tapi Elohim diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia ya Allah Elohim itu. Kalau untuk orang Mesir diterjemahkan Dewa. Padahal Elohim dua-duanya sama. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah istri Yusuf akan menjadi pindah agamanya? Kita gak ngomong agama sih sebenarnya, Pak. Hari itu belum ada agama. Tapi, apakah istri Yusuf akan menjadi seperti Yusuf penyembah Allah yang sama? Allah Abraham dan Ishak dan Yaakob? Di Alkitab tidak ditulis. Tetapi ada kisah lain di mungkin di lingkungan Yahudi ada. Bagaimana itu ceritanya Yusuf dan istrinya? Bagaimana perjuangan istrinya itu struggle akhirnya ia ikut percaya? Ada itu ceritanya, Pak. Tapi tidak ada di Alkitab. Makanya saya gak bahas karena itu bukan di Alkitab. Tidak bisa jadi patokan kebenaran tapi boleh sebagai masukan saja. Mungkin-mungkin saja kenapa tidak? Kan Yusuf bijaksana. Istrinya pasti ikut. Lagipula istri zaman itu nurut sama suami. Harusnya begitu memang. Oke? Begitu, Pak Irwan? Kasbah. Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Silahkan. Ada lagi? Baik. Diingatkan kembali bagi Bapak-Ibu yang bertanya agar membuka video. selanjutnya Ibu Seira Hotriana. Silahkan, Bu. Ibu Seira, silahkan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Yang mana ya? Oke. Terima kasih, Pak. Saya tadi ingin menanyakan sedikit tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Wiknyo bahwa Yusuf itu bukan menjadi garis keturunan dari juruselamat. Menarik sebenarnya kira-kira kenapa ya Yusuf yang sepertinya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi garis keturunan. tetapi justru kepada Yehuda yang sebenarnya kalau kita perhatikan dia bahkan bertolak belakang dengan Yusuf karakternya. Kalau kita perhatikan Yehuda justru dengan tamar dengan menantunya sendiri. Iya, benar. Mohon, Pak. Terima kasih. Begini. Jadi, mengapa jalur silsilahnya Mesias itu tidak lewat Yusuf? Kan Yusuf lahir dari istri yang sangat paling dicintai oleh Yaakob. Iya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Rahel, bukan Leah ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi, kita tidak bisa berpikir harusnya begini, begitu. Tapi, jangan salah mengerti juga melalui Yusuf bangsa Israel nanti akan bertumbuh di Mesir berkembang menjadi bangsa yang besar sekali jumlahnya. Dan itu mungkin rencana Tuhan juga. Bukan mungkin, memang rencana Tuhan juga. Agar bangsa Israel tidak besarnya di kanaan. pesannya di Mesir, di bawah pimpinan Yusuf. Gitu. Jelas nggak ya Pak? Silahkan di-unmute Pak. Ya, sudah. Oke, berarti kalau kita perhatikan, ini benar-benar pemilihan garis keturunan itu tidak ada bukan karena perbuatan seseorang gitu ya Pak. Berarti memang betul-betul adalah otoritas daripada Allah sendiri. Begian ya Pak? Ya, bisa dikatakan demikian. Tetapi ingat, manusia juga bukan robot. Manusia itu juga meresponi. Yehuda misalnya. Yehuda memang pernah buat salah. Tapi ia bertobat juga Pak. nanti kita lihat garis keturunan itu ada yang namanya Rahab. Waduh, Rahab itu kan pelacur ya. Kok bisa lewat situ? Bisa-bisa saja. Kalau ia melakukan kebenaran. Bertobat artinya ya. Membela pekerjaan Tuhan. Bertobat. Tidak berbuat dosa lagi. Masa lalunya bisa bisa kelam Pak. Hitam. Nggak apa-apa. tapi ke depan jangan lagi. Itulah sebabnya ini sekaligus Tuhan menyemangati setiap kita. Sebab setiap kita kadang-kadang lahir dari keluarga yang kelihatannya agak sulit nih untuk bertobat. Misalnya begitu. Nggak masalah. Dari keluarga manapun yang lahir bisa menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. jelas ya Pak ya. Jelas Pak. Terima kasih Pak Winyo. Oke. Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya Bapak Dirman Siman Junta. Silakan Pak. Pak Dirman silakan. Salam Pak Winyo. Salam Pak. Ya pertanyaan saya bagaimana orang-orang di perjanjian lama itu bisa dipenuhi dengan roh kudus. Kalau kita kan di zaman kita ini kan kita dipenuhi roh kudus kalau kita percaya kepada Yesus Yesus penyelamat kita dan kita taat kepada perintahnya. Terus di perjanjian lama bagaimana mereka memperoleh dipenuhi roh kudus seperti Yusuf ini Pak. Itu saja perkara saya. Oke baik Pak. Jadi yang namanya roh kudus itu sebenarnya kalau di perjanjian lama disebut roh Allah. Sama ini. Roh Allah roh kudus roh yang sama. Nah di perjanjian lama roh Allah tentu bekerja juga tetapi bekerjanya berbeda dibandingkan dengan setelah peristiwa Pentecostal. Beda. Setelah Pentecostal setiap yang menerima Tuhan Yesus baru diberikan roh kudus. Itu setelah Pentecostal. Di perjanjian lama bagaimana? Di perjanjian lama kalau Tuhan berkenan maka roh kudus memimpin. Tapi kalau itu pun sementara Pak. Tidak permanen seperti zaman perjanjian baru. Kalau perjanjian baru tubuh kita menjadi baik Allah. Kalau perjanjian lama dipenuhi roh kudus bisa pergi. Contohnya nanti kalau kita sudah sampai pada kisahnya Samson itu ia kan setelah dicukur rambutnya kekuatannya hilang. Ditinggal ya sama roh kudus. Roh Allah. Tapi ketika ia minta kekuatan terakhir diberi lagi. Kekuatan itu tentunya asalnya dari roh Allah. Nah gitu. Begitu Pak. Jadi umat perjanjian baru bisa tubuhnya menjadi baik Allah. Roh kudus tinggal terus di dalam dirinya. Itu artinya kita diberi lebih banyak daripada perjanjian lama. Yang diberi banyak dituntut banyak. makanya kita harus hidup kudus tak bercacat tak bercelah. Begitu Pak kira-kira Pak Dirman. Oke Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Sudah tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi. Kali ini memang agak sederhana ya topiknya ya. Tapi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu. Pak tidak ada suaranya Pak Wihnyo. Tes, tes. Iya Pak. Sudah. Ada lagi. Cuma agak beda ya suaranya ya. Iya Pak. Baterainya habis. Gak apa-apa. Karena ini tanya-jawab tadi sampai di mana ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Oh ini barusan ada Pak. Pak dari Pak Pantas tangkap BN. Silahkan. Silahkan Pak. Silahkan di-unmute Pak Pantas. Di-unmute dulu Pak. Ya. Maaf Pak terlambat tadi resign ya Pak. Oh iya. Pertanyaan saya gini loh Pak. Iya. Mungkin nyambung dari pertanyaan Bapak yang nomor tiga. Iya. Kalau kejadiannya di perjanjian baru itu kita tuh konteknya seperti apa ya Pak. Misalnya gini Pak. Kan kalau Bapak selalu bilang kalau kita jatuh dalam dosa kita bertobat kita akan dipulihkan gitu loh Pak. Iya. Nah maksud saya pengurapan roh kudus itu berkurang atau tidak bagi hidup kita gitu loh Pak. Oh ini pertanyaannya untuk zaman perjanjian baru ya Pak. Iya Pak. Oke baik. Terima kasih Pak. Ya. Jadi di zaman perjanjian baru kalau seseorang menerima Tuhan Yesus menerima tentu saja bukan artinya hanya di baptis ya. Iya Pak. Karena kalau cuma di baptis asal-asalan itu belum menerima. Kalau kita benar-benar menerima maka diberi roh kudus. Iya Pak. Maka tubuh kita dijadikan baik Allah. Baik roh kudus. Iya Pak. Dimana roh kudus tinggal tetap di dalam diri kita. Iya Pak. Kalau seorang percaya lalu imannya menurun Iya Pak. Lalu jatuh dalam dosa. Iya. Roh kudus tidak langsung keluar Pak. Roh kudus tegur baik-baik supaya bertobat. Jadi roh kudus bukan masuk keluar masuk keluar masuk nggak begitu lagi. Iya Pak. Roh kudus akan tegur terus karena setiap orang bisa jatuh naik lagi jatuh naik lagi tapi terus naik. Nah itu roh kudus tegur terus kecuali orang itu makin lama mengeraskan hati. Nah sampai level menghujar roh kudus ya itu sudah selesai kalau itu nggak ada ampun. Oh iya Pak. Itu. Jadi jangan sampai diantara kita berpikir kalau kita salah sedikit terus roh kudus pergi. salah ngomong pergi. Enggak. Makanya begini untuk umat perjanjian baru kalau kita ya aku salah ngomong tadi. Ya betul. Tuhan minta ampun supaya roh kudus tahu oh iya bener bagus begitu. jangan diulang lagi ya. Oke kita nggak ulang lagi. Eh nggak sengaja ngomong lagi salah lagi. Ampun Tuhan ampun bener ampun. Yaudah terus nggak buat lagi selamanya. Nah gitu Pak. Kita semua dituntut untuk meresponi dosa dengan cara itu. Setiap dosa harus kita matikan satu persatu. Oh aku sukanya ini ini tidak berkena nih. Yang ini dicoret sembuh. Hal itu sembuh. Yang lain-lain kan banyak sekali tipenya. Ikatan-ikatan yang ada. Satu persatu harus dibuang dilepas. Itu Pak. Baik Pak. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Tuhan lukati Pak. Lukati. Tidak ada lagi Pak. Habis ya? Iya. Oke. Nggak apa-apa. Pas jam 8 kali ini agak pendek. Bapak-Ibu sekalian kitab kejadian ini sangat penting karena awal dari segala sesuatunya. The beginning itu ini. Sangat penting kitab kejadian. Makanya saya sarankan semua kita itu belajar kitab kejadian itu yang utuh, yang urut. Ya. Nanti di akhir beberapa sesi ke depan kita akan mungkin kita bahas secara menyeluruh kitab kejadian itu apa, ditulis tahun berapa, tujuannya apa, lalu lanjutannya bagaimana, akhirnya bagaimana, dan seterusnya. Ringkasan tentang kitab kejadian. Nanti di paling akhir ya. Sehingga Bapak-Ibu ada gambaran oh iya ya. Jadi enak. Kita sudah membaca nanti beberapa sesi lagi selesai kitab kejadian. Udah. tapi jangan lupa lagi Bapak-Ibu dibuat sketsannya atau nanti ya kalau buku saya sudah jadi ya bukunya dimiliki tapi distabilo-stabiloin dicoret dengan catatan sendiri dan seterusnya sehingga enggak pernah lupa lagi. Nanti koneksinya kemana-mana itu. Itu lumayan dalam sih. Ya. Oke. Saya rasa cukup. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga terima kasih untuk malam ini kami semua diberkati. Ampuni kalau tidak ada ampuni kami kalau ada ketidaktepatan diantara kami. Kalau ada yang bersalah kepadamu ampuni kami ya Tuhan. Bapak di surga amba juga berdoa kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih belum sehat kiranya Tuhan sembuhkan. Mohon kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Siapapun yang mendengar firman ini dan sedang sakit tidak inap badan atau apapun mohon sembuhkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang terutama adalah ajari kami terus agar kami mengerti kebenaran. Semakin hari semakin utuh semakin lengkap sehingga kami berubah. Terima kasih Bapak kami angkat tangan kami kami sambut segala berkat baik berkat jasmani berkat rohani di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Haleluya mari semua yang percaya katakan amin. Amin ya. Amin ya. selamat menikmati